Apa perbedaan Haji Ifrat dan Haji Tamadtu? Ini ada pelajaran Haji ya, bukan depan. Tapi saya khawatir juga yang bertanya ini, besok dia sudah berangkat ke loter. Kalau dia di onur pekan depan, dia tidak belajar. Jadi kalau Haji Ifrat itu, dia niatkan untuk haji saja, tidak ada umrohnya. Di Mikot dia berkata, Terus dia di posisi haji dari awal datang sampai tanggal 10 dulhijjah. Hingga dia selesai melempar jamrah, menyemblih. Kalau dia sempurna sampai dia tawaf ifalah. Sa'i. Jelas ya? Cukur, itu sempurna. Baik, itu Haji Ifrat namanya. Kalau Haji Tamadtu, Tamadtu itu menggabungkan antara haji dan umroh. Diselingi dengan tahallul. Jadi di Mikot dia, Umroh dulu, datang ke muka, umroh dulu. Selesai umroh, pakaian biasa lagi. Setelah pakaian biasa, masuk tanggal 8 dulhijjah. Dia pakai, tanggalkan semua pakaiannya lagi, pakaian ihram. Kemudian dia membaca talbiya. Labbaikallahumma hajjad. Kemudian dia haji, sama dengan Haji Ifrat. Tapi dia wajib untuk tawaf ifalah dan tawaf dan sa'i. Bersama dengan sa'i. Jadi kalau Haji Ifrat, sa'inya cuma satu. Yang wajib. Sa'i yang wajib untuk dia cuma satu. Kalau tawafnya, untuk Ifrat, tawaf yang wajib juga cuma satu. Tawaf ifalah saja. Yang pertama sunnah. Yang kedua, yang pertama sunnah, yang kedua itu yang wajib. Tapi kalau Haji Tamattu, tawafnya wajib dua kali, sa'inya wajib juga dua kali. Perbedaan yang ketiga, kalau Haji Ifrat, dia tidak wajib menyembeli hewan kurban. Tidak wajib menyembeli hewan kurban. Kalau Haji Tamattu, dia wajib untuk menyembeli hewan kurban. Baik. Bukan hewan kurban namanya, hadiu. Namanya hadiu. Terima kasih telah menonton.